Informasi pilihan berikutnya saudara viral perundungan siswi SMP. Sebuah video aksi perundungan seorang siswi SMP beredar dan menjadi sorotan. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini pun direspon polisi yang langsung menangkap tiga pelaku di bawah umur. Aksi perundungan yang direkam ini langsung menjadi sorotan warganet. Tak hanya mengandung unsur kekerasan, namun kasus ini mengundang keprihatinan. Seorang siswi SMP yang masih mengenakan seragam sekolah tiba-tiba dianiaya tiga orang pelaku hingga membabi buta. Peristiwa yang terjadi pada Kamis lalu ini berlangsung di sebuah kebun milik warga di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Video ini diunggah oleh salah satu pelaku dan viral di media sosial. Polisi bergerak cepat dan menangkap tiga pelaku yang masih di bawah umur. Hanya karena salah paham, para pelaku tega menganiaya korban. Di video tersebut ya, ada penganian di situ. Ada penganian di mana korban ditendang, dikukul, dan salah satu dari pelaku melakukan perekaman. Kemudian di-upload di media sosial. Peristiwa perundungan ini menjadi pengingat bagi para orang tua dan guru untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak. Para pelaku kini terancam pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman lima tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.